Saudara berbagai upaya dilakukan sekolah untuk menempa kedisiplinan siswa. Di Temanggung, Jawa Tengah, sebuah sekolah menengah kejuruan atau SMK mengembangkan aplikasi untuk memantau jam masuk dan pulang siswa yang juga bisa diakses oleh orang tua. Sekolah menengah kejuruan SMK MIPA Parakan Temanggung, Jawa Tengah melakukan sejumlah metode untuk menempa kedisiplinan siswa. Sekolah bahkan mengembangkan aplikasi bernama MIPA Smartbook untuk memantau kehadiran siswa di sekolah. Aplikasi ini berlaku untuk warga sekolah saja. Sebelum masuk sekolah, para siswa memindai kode batang atau barcode di dalam aplikasi. Saat pulang sekolah, siswa juga melakukan hal yang sama. Laporan jam masuk dan pulang siswa ini bisa diakses oleh orang tua. Pelanggaran aturan sekolah yang dilakukan siswa juga dapat dilihat dalam aplikasi dan menjadi pemberitahuan bagi siswa dan orang tua. Jadi siswa itu melaksanakan presensi melalui barcode yang barcode terhubung dengan HP. Jadi begitu anak atau siswa melakukan presensi, orang tua langsung mendapat pemberitahuan lewat WA di HP orang tua siswa yang tersebut. Tujuannya untuk apa Pak seperti itu? Yang pertama adalah mengontrol dari tingkat kedisibilan siswa. Jadi secara yang langsung, setiap hari orang tua mendapat ripot bahwa anaknya sudah sampai di sekolah. Begitu juga pulang sekolah. Anak melakukan presensi berarti sudah jam pulang. Jadi orang tua bisa tahu kapan anak sampai di sekolah, kapan anak pulang dari sekolah. Kehadiran aplikasi MIPA Smartbook ditanggapi positif oleh orang tua. Aktivitas dan kedisiplinan siswa bisa terpantau setiap saat. Dan orang tua bisa segera berkomunikasi dengan sekolah jika ada pelanggaran. Kita bisa mengetahui poin-poin kita. Jadi kita takut misal kalau poin-poinnya bertambah. Karena itu kan disalurkan langsung ke orang tua. Jadi orang tua kita tahu. Kan kita bisa mantau anak itu kemana. Jadi manfaat aplikasi ini untuk orang tua sangat membantu sekali. Jadi bisa dari mana saja, bisa saya masih dari pinggir, ngecek kalau anak masih di sekolah. Jadi anak selalu terpantau. Aplikasi MIPA Smartbook sudah dikembangkan selama 6 bulan dan mulai diterapkan bulan Maret ini. Pemantauan jam masuk dan pulang guru serta karyawan juga dilakukan melalui aplikasi ini. Agung Bayu Haji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!